Lantas, banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu, seperti tadi Bang Reza bilang, tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu. Tapi saya pastikan saya tidak semiskin itu lah. Termasuk konkretnya, dalam film Ice Call ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis, tidak pernah ada perbincangan satu detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosa kata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pastikan tidak menerima. Nah, ini saya jernikan dulu ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.